Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ini Nama kandali Wa'ala walihi wa'ala Aswati ajubain Jawab MI dan Midoria Kiram juga Tadi barusan dimanasi Sampai Kustajulia Saya khawatir Datingan saya saya membuat dingin suasana karena saya menyampaikan materi yang mungkin membuat diantara kita itu ada jarak yang terbuka letak mungkin karena apa tapi saya jadinya hari Jumat yang lalu saya dibisiki oleh wisat surya dia menyampaikan yang itu apa yang disampaikan itu mengubah cara saya untuk menyampaikan hari ini ya ada sama gitu dulu ada bayang bayang itu dari jambangannya tidak biasa ada bayang beliau mengatakan tahu nggak ada syekh yang mengatakan ya Allah yang memiliki dakwah yang sempurna maksudnya aja di ajal itu adalah dakwah yang sempurna nah kalau mau berdakwah itu ikutin azan yaitu apa kalau azan itu yang pertama juga kenapa Allah berarti nyaman kita tunjukkan kebesaran Allah benar juga ya jadi kalau materi saya ini lebih baik lebih baik nih itu kita nanti melihat kebesaran Allah jadi kebesaran Allah kita seringkali hanya terjebak pada hal yang bersifat terjebak fisik ciptaan ayat-ayat kaunia ya jadi kalau kita riset kesempatan kalau kita punya iman Hai tadi Ustadzian mengatakan ada tulisan yang membuat saya wah ini apa ini tarian elektron kalau Ustadzian yang baca itu imannya jadi bertambah itu ayat kaunia tapi jarang sekali kita mengapresiasi kebesaran Allah itu dari ayat-ayat kaunia dari akurannya jarang pada Allah itu memberikan dua ayat kaunia dan kaunia nah saya dengan materi silakan negara yang adil itu mengajak kelihatan kebesaran Allah dari ayat-ayat kaunia jadi itu yakin saya aja tema saya adalah negara yang adil sebuah model negara penuh barokah dan rahman oke saya bertanya dulu ada nggak negara yang kira-kira negara yang ada negara kira-kira wah kelamaan oke Indonesia negara-negara kira-kira penuh berkah dan rahmat apa kira-kira ada yang berani orang yang katakan penuh berkah dan rahmat oh iya tetap biasanya ada rahmat dan berkah ya ya udah orang Indonesia menghentak ya apa aja bisa dikala-kira bagian sebelum bicara masalah negara ya model yang pertama model yang pertama dalam menang kita ya kalau misalkan ini tidak ada dalam menang kita itu adalah model alisna kalau orang bertanya Islam itu apa itu harus langsung tergambar dalam bahasa Islam itu apa jadi pulangnya punya tradisi untuk mendefinisikan istilah sehari istilahnya definisi itu untuk menggambarkan apa yang didefinisikan supaya apa supaya istilah itu mencakup tergambar jadi kalau ditanya Islam itu apa Islam itu adalah kalau tidak setuju silahkan kepada baginda Muhammad salallahu salam ada yang setuju untuk mengatur tiga dimensi pertama dimensi hubungan manusia dengan Allah masalah akhidah dan ibadah makhluk yang pertama yang kedua dimensi hubungan manusia dengan dirinya sendiri masalah makanan minuman pakaian akhidah ada yang setuju Islam mengatur ini dan yang ketiga Islam mengatur dimensi hubungan antar manusia dalam masalah hukum amalah dan hukubat ah kalau mau amalah hukubat kan istilah ulama tuh biar lebih keren biar lebih abder gitu maka istilahnya mau awal hukubat itu masuk dalam sistem perintahan sistem ekonomi sistem sosial sistem bidana politik pendidikan politik luar ada tidak setuju untuk apa Allah menurunkan Islam ini untuk diantangkan kira-kira jadi serius banget ya kalau di kampus selalu serius padahal biasanya kadang-kadang melahan dilaksanakan bukan untuk diamati diawasi apalagi dicuri-kira itu karena sekarang lagi rahmi-rahmi kan ini IKW 9 kalau ada istilah sesuatu memberikan Islam bahwa ini IKW 9 ini bukan KW 9 ini adalah DKI nanti saya sebutkan DKI Islam itu untuk dilaksanakan dilaksanakan semua atau sebagian sebagian dari mana kita tahu dari Allah yang beriman dengan sebuah sebutan yang bisa buat kita senang iman iman itu membedakan dengan yang lain kalau kita tidak merasa tersentuh kita tidak merasa istriwa coba deh sebab kita dapat dupes ya ratakan hai ganteng yang ganteng harus senang ya ya tersinggul kalau tidak ganteng sebabkan tersinggul itu beda tapi kalau kalau bos saja menyebut kita dengan sebutan yang buat kita senang apalagi ya Allah ngapakah harusnya kita siap mendengarkan apanya yang diseru oleh Allah ya ayolah jinak maluluh kisil biya kafah ayolah berima masuklah ke dalam Islam secara kafah secara kafah secara kafah itu apa keseluruhan jangan ada yang diseluruhan dan jangan mengikuti kejaan setan sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata jadi kalau ada yang mengajak selain pada Islam itu berarti setan mau uji mau mau isya itu tetap aja setan mau wajahnya ganteng mau cakep jelek atau kayak sehatan beneran tetap aja setan ngasih hati dari kesehatan setan itu musuh kalau musuh itu bukan dipakuti tapi dilawat nah kalau misalkan ini kita laksanakan apa yang terjadi? apa yang terjadi? kita gak tahu apa yang terjadi ya kasih tahu Allah Allah mengatakan Allah mengatakan Allah mengatakan Allah mengatakan kalau seandainya kata Allah penduduk negeri-negeri itu beriman dan beramal soleh maka Allah akan melimpahkan melepaskan berkah dari langit dan bumi kalau hanya sebagian yang kita laksanakan apa yang terjadi? kita juga gak tahu yang tahu Allah maka Allah ngasih tahu kita apa itu ini nabi-tah dari kita watak suruh nabi-tah di fama jazza umayak alu dalikamikum ilahi sufil hayat dunia jadi katulah apabila kamu beriman kepada sebagian isya alkitab dan menolak sebagian yang lain maka tidaklah diberikan kepada orang yang melakukan itu kecuali kenisaan di dalam hidup dan di akhirat akan dibalas dengan balasan yang penting udah itu gak usah dalam tenang kita jadi semua ini harus kita ambil biar kita dapat berkah dari langit dan bumi kalau kita tinggalkan kita takut kenapa? karena dapat kenistaan di dalam hidup ini serius banget terus lanjut nah oke jadi saya gak enak kalau saya terlalu serius ya karena yang lain kan sudah sudah membuat segar saya merasa jadi Allah sangat tega oke gini aja kita sudah di kasus uji kemampuan orang beriman dan berkeratangan saya saya mengapresiasi bapak ibu sekalian kita uji kemampuan benda saya akan melakukan uji kasus siapa yang uangkan tangan silahkan kita lihat kasus sekarang tadi teori sekarang kasus pakar Indonesia siapa yang gak percaya Indonesia sebuah negeri yang kaya dan benda Indonesia negeri kaya yang benda kita cuplik kita cuplik di Indonesia kaya ini negeri yang kaya saking kayanya tongkat dan kayu dan bang eh tongkat kayu dan bang eh tongkat kayu dan bang jadi tanaman gimana lagi bang tongkat kayu dan bang tujuh juta ah saya terserah dengar lagu itu saya ingat orang kecil lagu itu gak tau ya masuk dalam benak saya saya Indonesia itu indah banget walaupun saya itu waktu kecil tinggalnya itu digubung cerita di pinggir sungai di Indonesia walaupun saya hidupnya begitu maka akhir terdapat penjajah datang di Indonesia bergantian dari Portugis Spanyol kemudian Belanda terakhirnya terakhirnya digubungi aja jangan 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 oke setelah itu apa yang terjadi setelah kita merdeka kita usil merdeka kita membangun sebuah negara tapi saya akan masuk negara kita adalah negara sekuler siapa yang masih tahu Ponding Padas juga kalau baca-baca dulu perdebatan antara Soekarno Harta Mansumi Paksana Pada Nasionalis iya setiap saja bersimpulannya Orde Lamai adalah negara sekuler Orde baru sekuler juga reformasi lebih sekuler lagi apa negara sekuler pasti tidak adalah hayat memisahkan agama dan kehidupan agama gak boleh dibawa dengan kehidupan jadi kalau tinggal digansi tadi sisi pemerintahan sistem ekonomi politik luar negeri politik pendidikan sistem sosial itu gak dipakai kalau dipakai itu air aneh dicurigai malah itulah negara yang ditutup kalau seperti itu hasilnya kira-kira apa sih ini yang mengimpulkan pengen enggak kaya kita mau bangun gedung depan datang yang ketika kaya kaya terus saya baca ini sedih banget, mau nangis, bukan marah saya, saya lupa anggota DPR, ya wah ada berita aja, tapi saya cuma sedih aja ya walaupun mungkin kalau saya jadi mereka, dikosong-kosong aja kita miskin, nanti studi panggungnya, kita miskin kita punya urutan, tahun sekarang 1.600 triliun seberapa banyak itu orang yang jadi ingin membuat suara itu realistik, ambil uang 1.000 rupiah 1.000 rupiah ukur panjangnya, ini adalah berapa panjangnya, ukur keliling bumi, maka kita harus mencetak uang 1.000 rupiah itu disambung memanjang edar-edar kali miskin itu sepanjang berapa jauh? 5,6 kali mengutari bumi sediakan terbasnya, itu pun kalau laku uangnya kalau laku? lanjut kekainan lainnya apa? tiga daikkan, bagaimana siapa? kata asal Menteri Ekonomi lanjut aja bagaimana masa depan generasi muda yang akan membenahi Indonesia 63% 63% siswa SMP pernah berhubungan seks harus aborsi di Indonesia 2,5 juta setahun maka wajar mereka pun malu melihat bagaimana hasil dan cara kita berdegar malu mereka uang maksudnya yang malunya uang seratus ribuan malu biar depan dolar malu ya maksudnya oke pertanyaan sederhana anjur mengapa dan bagaimana solusinya? sederhana kan? setuju kemampuan orang beribad dan memperkengetahuan apa jawabannya tidak kira? apa jawabannya? kita juga gak tahu manusia itu lemah gak tahu yang tahu adalah Allah itulah kenapa kita harus membesarkan Allah karena Allah paling tahu tentang kita dan Allah menginformasikan detik apa yang terjadi tentang kita segala lagi jawabannya adalah lining di Allah terlehkan ini tidak hanya bicara tentang alam yang salah perkara lain dari kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka supaya kita merasakan agar mereka kembali ke jalan yang benar kembali ke jalan yang benar itu berarti kembali kepada Islam dari ini nah karena bagian saya itu adalah masalah negara diminta bahwa kita ganggal bernegara sekarang kalau negara yang adil maka negara yang paling contoh contoh negara yang paling layak dan bisa ditetapkan pedoman itu negara yang dibentuk oleh Rasulullah dan dilanjutkan oleh para sahabat ada yang jelas kunjung Indonesia mengikuti ini kira-kira Indonesia mengikuti ini ya negara ini menjalankan akurat hukum konstitusi sistem Islam negara-negara yang menerapkan syariah secara kompensi maksudnya menerapkan Islam secara kompensi wah kuis terus ya Oke sampai disini kita lihat sekarang jawab pertanyaan 1 sampai 5 kemudian coba kita renungkan pertama silahkan apakah negara adil negara adil Indonesia yang sedang melayani saat ini cocok orang berlima loh deh saya udah design pertanyaannya untuk orang berlima jadi kalau menjawab ini ya atau tidak saya tidak tahu lah kira-kira yang kedua silahkan apakah melaksanakan negara yang adil ini bagian dari ajaran Islam sehingga bernilai ibadah lima ketiga apakah tidak menjalankan negara yang adil ini bagian dari kemaksianan ikan kita semua berdosa ini mikir ya saya nggak mau jawab juga apakah keinginan memiliki perjuangan di karya adil ini adalah bagian dari ekspresi keinginan seseorang iya kan 1 2 3 kita 1 2 4 kita jawab yang yang kita ini masih berdikirkan mana mau orang di bilang berdosa saya nggak bilang berdosa ini tanya mengambang silahkan yang kelima apa yang telah anda lakukan terekat negara yang adil ini apa yang telah dilakukan sudah kamu pelajari ya dia udah serius ya sudah kamu pelajarinya ada yang sudah sudah kamu pengaminya sudah kamu mencintainya sudah karena dia gak tahu jangan-jangan diperjuangannya bukan yang model rosa gue gak tahu ya setuju nggak silahkan silahkan nah penggunaan model rosa yang lebih satu adil senipu kita ingat akan ditinggalkan kepada rasul dua hal yang kalau kamu berada di belakangnya maka kamu akan selamat yaitu apa kita puluh dan sunnah kita puluh aluran sunnah sekarang sunnah itu artinya apa dalam konteks ini dalam konteks islam kalau gak jenis sunnah itu apa sunnah itu adalah perkaraan perbuatan dan yangnya rasul kalau bicara tentang negara yang dibutuh oleh rasul model pemerintah dibutuh oleh rasul itu kebanyakan adalah af'al beliau itu banyak itu banyak walaupun mungkin belum gak pernah menggunakan istilah negara yang ingat ya istilah negara datang belakangan rasulullah tidak pernah menggunakan istilah negara tapi kalau di kalau prakteknya itu gak seperti praktek negara jadi rasulullah itu melakukan aktivitas seperti bernegara itu adalah dengan sunnahnya perbayangan krisipat af'al silahkan lanjut ini apa ya Bu? harusnya pertanyaannya ini istilah negara kalau ini negara kalau kita istilahkan negara struktur negara di masyarakat di masyarakat di masyarakat di masyarakat saya lupa lagi saya ada pertanyaan yang menarik Abu Bakar dan Usman itu dulu sebagai apa? di masyarakat di masyarakat Abu Bakar dan Usman itu sebagai apa? ada yang tahu gak? jabatannya oh beneran berutama saya katanya mantu mantu dan berdua katanya ya itu pertanyaan sederhana kita sebut sama sahabat kemudian posisinya dimana sih apa sih yang mereka lakukan kalau kita potret dengan kacamata negara nah ternyata ada yang berkristian kemanyi maka posisi mereka berlahir strukturnya ada kepala negara ada pembangunan ada kepala agimnya ada miludzihan ada tentara ada polisi ada urusan rumah urusan kesehatan urusan pendidikan ada wajin sumah ada wali gubernur ada amirnya silahkan terus negara ini ngapain? jadi kalau dimodernakan negara itu jadi kalau kita kita memotret dalam kacamata negara itu adalah bahwa membangun Madinah ketika hijrah ke Madinah itu dengan asas akhidah islam kalau kajian akhidah akhidah itu menghasilkan izo peraturan nah peraturan itu adalah syariah syariah ini kalau dipotret dalam kacamata negara maka muncul sistem pemerintahan ada sistem ekonomi ada sistem pidana ada polisi pendidikan sistem sosial multi buah negeri kalau ini dijalankan maka munculah kembali ini ini akan muncul dampaknya itu adalah begini oke lihat apa sistem dasar sistem pemerintahan islam konsep kedaulatan ada konsep kekuasaan ada kepala negara itu yang punya hak untuk mengadopsi kemudian wajib membayar 1 atau 5 maksudnya tidak mungkin kepala negara itu buat jadi mana-mana juga begitu kan tidak ada negara yang kepala negara yang satu tapi kalau kita lihat dari kecepatan oh ini memang akhal rasul perbuatan rasul begini oke ini saja nah pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya adalah seberapa hebat sistem islam itu seberapa hebat sistem islam itu ini 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 kalau kita bicara sistem islam itu yang kita pertanyakan ya kita itu harus tahu harus mengerti harus mencintai ya kemudian kita berjuang kenapa? karena iman kerucat kerucat karena iman bukan karena pilihan rasio kita ah bisa-bisah kayaknya sudah lebih bagus dari ini orang yang punya iman bisa aja begitu rasul melakukan itu ah tidak berlukan itu karena iman kalau masalah karena itu lebih hebat ini saya tanya karena kebesaran Allah ya ya jadi iman ini yang pertama yang kedua akan melihat itu akan terlihat kebesaran Allah di sana oke biar-biar terlihat ada kebesaran Allah ya kita lihat sistem ekonominya perantai ekonomi perantai ekonomi di masa mensul di masa kelompoknya apa yang terjadi silahkan pernah baca surat dari Umar bin Abdul Aziz dengan gubernur Irak surat dari Yaman Mu'ad yang gubernur Yaman kepada Khalilah Umar bin Khotob karena surat maka saya bacakan dengan surat ya maka saya bacakan jadi saya bacakan surat ya ini menggambarkan bagaimana perantai ekonomi pertama adalah surat dari gubernur Yaman kepada Umar bin Khotob Mu'ad bin Jabal beliau menjadi gubernur di di Yaman itu sejak masa rasul kemudian Abu Bakar silik Rodeoan kemudian terakhir adalah Umar bin Khotob nah pada saat itu beliau mengirim surat eh mengirim hasil jakat ke Madinan bisa dikirim kenapa dia kirim karena di Yaman itu nggak ditemui orang miskin maka jakatnya dikasihkan ke Madinan nah setelah itu Umar lihat lagi dikembalikan sama Umar Umar bin Khotob dikembalikan kemudian Umar bin Khotob menuliskan surat begini saya ini eh watch saya ini tidak memutus kamu sebagai kolektor untuk peti saya memutusmu untuk memutuskan mereka dari orang-orang kaya disana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga dibalas lagi suratnya sama Buat hijabal yang akan gini Amir Murni kalau saya menjumpai orang miskin disana tentu saya tidak akan mengirimkan apapun kepada anda singkat singkat ya ini saya potong ya sudah saya potong jagat itu cuma segini nah pada tahun berikutnya Muas mengirimkan semua hasil jagat kepada Umar kemudian Umar kembalikan lagi pada tahun ketiga Muas mengirimkan semua hasil jagat tadi kemudian Umar sudah kata saya tidak menjumpai seorang pun yang berat menerima bagian jagat yang saya inginkan itu surat pertama surat dari Muas bin Jepang kepada Gubernur iran bukan satu negara tapi satu provinsi nah kemudian kemudian surat dari Umar bin Abdul Aziz kepada gubernur iran Amin bin Abdul Rahman jadi kolipah mengirim surat yang isinya adalah memberikan kepada gubernur iran gubernur iran gubernur iran pemerintahkan untuk membayar semua gaji dan beberapa hak warga negara yang harus dibayarkan apa jawaban Abdul Hamid Abdul Hamid yang terbilih saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka tetapi di bayi total masih terdapat banyak uang Umar kemudian membalas cari orang yang ingin tapi tidak boros kepala negara itu yang berhutang banyak dari si berhutang sebenarnya itu sama berhutang pergi dia hutan uang dan untuk ngasih hutangnya dibalas lagi sama untuk berhutangnya saya sudah membayarkan hutang mereka tetapi di bayi Tumal masih banyak uang uang kalau ada orang rajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah nikahkan dia dan bayanglah maharian wah banyak berhutang cukup bayangannya kalau persidangan hidup surat ini itu di Jepang Lian Nasri Yara Eksu Yara Eksu Mas Radon berhutang 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 di Jepang 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 kalau ada yang kekurangan modal berilang kejaman kepada mereka agar melalui tanahnya kita tidak mau menuntut pengembalinya kecuali setelah 2 tahun atau lebih itu suratnya terakhir ini biasa dihubungkan kalau ada bukul begini kalau ada bukul begini petugas negara datang kiri kira-kiri baca kan hai manusia adakah diantara kalian orang-orang miskin oh kadang di Jepang siapakah yang ingin kau kemanakah anak-anak yatim itu dijari sama negara saya berhutang ini bahasa pemakmurannya biasa bahkan janji Allah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak perlu sempat memenangkan menjadi berbagi seluruh sekalian alam akan terasa nyata kalau kita lihat sejahat tugas kita adalah belajar untuk mencari tahu bagaimana mekanismenya sehingga pencipta kondisi yang seperti itu ini saya sediakan sebagian dari Youtube ya tinggal di download ya tinggal download dan dibaca Oke beramal-amal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih